Polres Tajambe mengungkapkan adanya keterlibatan jaringan internasional dalam penyeludupan narkompa jenis sapu yang ditangkap dari dua orang pelaku yang berinisial F dan MA. Sebanyak 52 kg barang bukti sapu dekat sedilai 50 miliar rupiah yang dikemas dalam bungkus T China diamankan dari tangan kedua orang pelaku berinisial F dan MA. Kedua pelaku tersebut berinisial F 46 tahun yang merupakan pekerja swasta dan beralabat di daerah Depok, Jakarta. Dan MA 27 tahun yang merupakan oknum pegawai lapas Jambi yang tinggal di daerah Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Tlanepura. Kapolres Tajambe Kompes Pol Eko Hayudi menyampaikan bahwa ada dukaan pengedaran narkompa jenis sapu ini merupakan jaringan internasional. Untuk modus ini berkaitan internasional, Kapolres Tajambe ini berasal dari Malaysia, kemudian di Krimpengdaraan di Dapur Laut, di Provinsi Riau, Transiti Jambi dan akan diadarkan di Jawa Tenggara. Sementara untuk peran kedua pelaku, yakni MA sebagai penerima awal sebelum nantinya dikirimkan kembali ke daerah tujuan. Lalu F sendiri berperan sebagai pengedar yang akan mendistribusikan ke beberapa provinsi di luar Jambi. Ditambahkan olehnya, wilayah Jambi merupakan lokasi tempat transit oleh para pengedar yang nantinya akan kembali diedarkan ke beberapa provinsi di Jawa. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 114 H2 atau 112 H2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup. Sandi Cek TV melaporkan